Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas patch note 1.4.32 Yang pertama disini ada skin baru gold, number one controller, akan hadir pada tanggal 1 Desember, bisa kalian beli dengan harga 1.089 diamond Kemudian berikutnya ada skin Star Trek member Direct Ruins Scavenger, akan hadir pada tanggal 1 Desember jam 3 sore Dan disini ada hero baru Cecilion, sudah hadir di advanced server dan tidak tersedia untuk pembelian Untuk gameplaynya teman-teman bisa cek di video yang sudah saya upload Dan spesialisasi hero ini adalah kekasih Carmilla, ia akan memperoleh skill spesial tambahan saat tampil bersama dengan Carmilla Oke untuk skill spesialnya Moonlit Wards, ketika kamera berada di dekatnya Cecilion dapat memanggilnya untuk menjadi Vermil Shadow di sekitarnya Memberikan sebuah shield, Carmilla dapat memilih lokasi target dan mendarat di sana Memberikan magic damage kepada lawan yang berada di dalam efek area dan menyebabkan efek slow kepada mereka Nah ini skill spesial antara Cecilion dan Carmilla ketika berada di dalam satu match ya Dimana Cecilion ini dapat memanggil Carmilla masuk ke dalam tubuhnya Dan Carmilla sendiri bisa ngedast atau ngeblink ke arah musuh Dan akan menyebabkan efek magic damage kepada musuh tersebut dan memberikan efek slow kepada musuh tersebut Oke berikutnya disini ada Carmilla, di skill 1 nya itu terjadi peningkatan damage setiap kali sebanyak 50 pada semua level Dan menyesuaikan HP regen ketika menyentuh target setiap kalinya dari 30 sampai 50 menjadi 45 sampai 70 Serta meningkatkan magic bonus regen dari 10% menjadi 25% Berarti untuk skill 1 nya si Carmilla ini di buff oleh Moonton pada patch kali ini ya Kemudian ada skill 2 nya terjadi peningkatan magic bonus dari damage menjadi 120 dari 80% Dan di skill 2 nya juga di buff oleh Moonton ternyata ya Berikutnya disini ada Sylvana, di skill 2 nya Flicker dapat digunakan ketika menggunakan skill ini Nah jadi teman-teman sekarang bisa menggunakan spell flicker ketika Sylvana menggunakan skill 2 ini ya Dan di skill ultimate nya sekarang skill ini tidak akan menyebabkan efek knockback kepada target Tetapi akan memberikan damage AOE dan menyebabkan efek slow kepada target Nah jadi disini ada perubahan ultimate Sylvana dimana dia tidak bisa menyebabkan efek knockback lagi kepada mereka Tetapi dia akan memberikan damage area kepada musuh-musuhnya dan menyebabkan efek slow kepada target Dan tentunya di ultimate nya dia masih bisa mengunci 1 hero musuh ya Selanjutnya disini ada Belerick Di skill pasifnya sekarang ketika Belerick menerima 50 damage skill pasifnya akan ditimbulkan Dan sebelumnya akan ditimbulkan ketika menerima 100 damage Berarti ini ada terjadi buff juga di pasifnya si Belerick ya Serta meningkatkan interval minimum untuk damage yang memantul dari 0,2 detik menjadi 0,5 detik Dan mengurangi peningkatan damage yang diberikan oleh HPnya dari 2% menjadi 1,5% Sekarang ketika target dikenai oleh skillnya kecuali skill pasif mereka akan ditahun selama 0,5 detik Wih di Belerick yang di rework ini ternyata pasifnya terjadi beberapa penyesuaian lagi oleh Moonton ya Kemudian di skill 2 nya menyesuaikan basic damage dari 400-600 menjadi 300-450 Serta menyesuaikan penggunaan mana dari 50-75 menjadi 80-130 Wih ini skill 2 nya Belerick di nerf guys oleh Moonton pada patch kali ini ya Dan di ultimate nya sendiri meningkatkan durasi efek immobilis dari 1,5 detik menjadi 2 detik Sekarang skill ini akan memberikan damage sebanyak 4 kali Tetapi keseluruhan damage tidak akan terpengaruh Mengoptimalkan logika dari skill ini dan membuatnya lebih mudah untuk mengenai target Nah kalau untuk ultimate nya sendiri saya lihat sih di buff ya oleh Moonton ya Selanjutnya disini ada Masya Di skill pasifnya terjadi pengurangan peningkatan attack speed Setiap 1% HP yang telah hirang dari 1,2% menjadi 1% Serta mengurangi physical life steal tambahan Yang diperoleh dengan bar HP terakhir dari 20% menjadi 10% Dan mengurangi kecepatan dari energy regen nya Ini masih terlalu OP kayaknya ya Dinerf lagi oleh Moonton pada patch kali ini guys Oke kemudian disini ada Bugs ya Dari skill 1 nya terjadi penyesuaian durasi efek stun dari 0,7 detik 1,5 detik menjadi 1 detik per 2 detik Berarti ini efek stun nya agak lebih lama ya Berarti di buff skill 1 nya Bugs ya ini Kemudian di skill 2 nya terjadi peningkatan lebar area dari skill ini Nah ini untuk skill 2 juga di buff oleh Moonton Untuk Bugs ya ini ya Dan selanjutnya di ultimate nya Sekarang ultimate ini akan memberikan damage kepada target Dengan efek slow sebesar 30% Berlangsung selama 0,5 detik Dan ini di buff juga ya kayaknya ya Oke berikutnya disini ada link Terjadi peningkatan basic attack dari 125 menjadi 130 Tetapi mengurangi pertumbuhan attack dari setiap level menjadi 8,25 dari 10,25 Dan ini kalau saya lihat hanya penyesuaian aja sih pada link ya Dimana basic attack nya nambah Tapi pertumbuhan attack setiap level nya menurun ya Kemudian di skill 2 nya terjadi penyesuaian penggunaan mana Dari 40 sampai 30 menjadi 35 pada semua level Nah ini kalau bergunanya sih pas early game ya Pemakaian mananya agak hemat Tetapi kalau di late game ini agak dirugikan sih ya Bagaimana menurut teman-teman apakah skill 2 ini di buff atau di nerf oleh Moonton nih Oke dan disini ada alpha di skill 2 nya Terjadi penyesuaian cooldown menjadi 6 detik pada semua level Apakah ini di buff oleh Moonton? Karena saya tidak tahu berapa detik cooldown dari skill 2 alpha ini di server original nih Oke dan ada e-retail disini terjadi pengurangan pertumbuhan attack speed dari 2% menjadi 1,5% Serta mengurangi attack speed yang diperonle dari equipment dan emblem dari 100% menjadi 80% Nah kalau e-retail ini memang wajar sih ya Kalau dia udah masuk mid game sampai late game itu OP banget ya Dan akhirnya dia harus menerima kenyataan pahit dan di nerf oleh Moonton pada patch kali ini ya Oke yang terakhir disini ada Kaja mengurangi basic HP dari 2609 menjadi 2459 Dan lagi-lagi Kaja di nerf oleh Moonton Apakah Kaja ini HPnya tebal lah? Perasaan enggak deh ya Dan ya mau gimana lagi Kaja tetap harus di nerf oleh Moonton Oke selanjutnya disini ada terjadi pengoptimalan tampilan dari batalkan case di dalam kontrol Nah teman-teman bisa pilih 2 opsi untuk membatalkan skill kalian Kalian mau pakai yang dulu atau pakai yang sekarang ini Dan yang baru ini terjadi pengoptimalannya ada tulisannya batalkan case yang dulunya enggak ada Makin keren sih ini untuk tampilan Mobile Legends yang seperti kayak gitu ya Oke dan disini ada Observation Turtle Sekarang akan terdapat Grass yang tidak dapat diserang yang mengikuti pengeliminasinya Grass akan mengregenerasi HP dan mana kepada unit teman 1 tim yang berada di sekitarnya Minion 1 tim akan menerima lebih banyak regenerasi Grass akan menghilang setelah periode waktu tertentu Nah ini Observation Turtle ternyata di rework lagi guys Sekarang kalau kalian bunuh Observation Turtle ini kalian akan diikuti apaan tuh Pokoknya itu yang bisa memberikan regen HP kepada kalian Beserta teman-teman kalian dan kepada Minion Land Wow mantul ya Ini makin berguna banget kalau kita ngebunuh Observation Turtle sekarang ya Enggak kayak yang kemarin Kemarin kan cuma nambah gold sama nambah HP regen sebentar doang Dan ini HP regennya mengikuti kita dan nambahnya 5656 Oh iya satu lagi ya Ketika kita berjalan di atas air ternyata sudah ada efek percikannya Mantap ternyata Moonton mendengarkan permintaan VE Gaming Dan mendengarkan permintaan kalian semua ya guys Widih kita beli applause dulu deh kepada Moonton Mantap jiwa ya good job Oke berikutnya disini ada Core Guard Physical dan Magical Defense berskala dengan waktu game Nah jadi semakin lama gamenya berjalan Maka Physical dan Magical Defense dari Monster Jungle yang satu ini akan makin bertambah besar ya Berikutnya disini ada Statue Shocker Physical Defense berskala dengan waktu game Nah ini juga sama nih Semakin lama gamenya berjalan Semakin tebal itu darahnya si Monster Jungle yang satu ini Jadi untuk ngambil buffnya jadi makin agak sulit mungkin ya Tapi kalau udah late game sih damage kita udah gede lah ya Gak usah dipeduliin lah Dan disini untuk perubahan purple buffnya Buff birunya ya kan Menyesuaikan penggunaan energy cost dari 20% menjadi 25% Serta menyesuaikan pengurangan penggunaan mana Dari 50% menjadi 40% Oke dan disini ada item equipment Meningkatkan damage yang diberikan oleh tier 2 jungling equipment Dari 30% menjadi 35% Dan meningkatkan damage yang diberikan oleh tier 3 jungling equipment Dari 40% menjadi 50% Berarti untuk disini di buff oleh Moonton ya Oke selanjutnya di battle spell Revitalis mengurangi efek healing Dari 3,2% menjadi 2,8% Wow ini di nerf lagi oleh Moonton guys Selanjutnya di flameshoot meningkatkan efek slow dari 30% menjadi 60% Dan meningkatkan durasinya dari 1 detik menjadi 2 detik Nah ini flameshoot sebenernya di nerf sih oleh Moonton Tapi kalau udah ditambahkan efek slow yang segede gaban ini 60% ya udah worth it banget loh untuk kita pake lagi ya Oke kemudian arrival disini mengurangi durasi bonus movement Dari 5 detik menjadi 3 detik Serta mengurangi efek slow kepada lawan Dari 60% menjadi 45% Widi ini arrival juga di nerf lagi oleh Moonton ya Mungkin terlalu OP kali ya Oke ada Vagents disini HP regen setelah spell ini berakhir akan meningkatkan menjadi 50% dari damage yang sebelumnya 35% Dan spell Vagents ini di buff oleh Moonton Oke kemudian ada Tartal dan Rod disini Menyesuaikan waktu refresh Tartal dari 2 menit menjadi 3 menit setelah game dimulai Waktu refresh dari Rod juga akan tertunda selama 1 menit Nah ini ada terjadi sedikit penyesuaian di battlefield antara respawnnya Rod sama respawnnya Tartal ya guys ya Oke dan ada penyesuaian lainnya disini ketika beberapa shield dan efek HP regen meningkat atau berkurang Menyesuaikan metode stack dari penambahan dan pengurangan menjadi multiplikasi Setelah metode stack diubah efek reduction akan menjadi lebih kuat Kami akan menyesuaikan beberapa hero dan equipment sesuai dengan data Ini apaan ya? Kagak ngerti saya dia tulis apaan nih Moonton Mungkin kalian bisa menjelaskannya teman-teman Oke dan disini ada terjadi pengoptimalan animasi dan efek visual yang ditampilkan ketika luminous Rod mengenai turret Nah jadi disini ada efek baru ketika Rodnya nge-skill turret ya Cuman disini gak sampai kita Rod yang kedua jadi dia gak nge-skill turret Jadi intinya Mobile Legends udah lebih HD lah sekarang Oke kemudian disini ada menambahkan hurricane ward Menambahkan 4 hurricane ward ke dalam area jungle Ketika player melewati ward mereka akan tergelincir dalam jarak tertentu Dengan arah pergerakan mereka pada saat tersebut setelah jeda singkat Dan direfresh pada detik ke 40 dari game Cooldownnya adalah 30 detik Nah ini ada fitur baru lagi guys Jadi ketika kita menyentuh black hole-nya kata kalian ya Menyentuh black hole-nya kalian bisa ngarahin joystick kalian Dan kalian bisa tergelincir Kayak nge-dust gitu lah dalam jarak yang tidak terlalu jauh sih ya Nah jadi ini sangat berfungsi juga sih Nah jadi ketika kita dikejar musuh kita bisa menggunakan hurricane ward ini Untuk kabur lebih jauh ya karena dia bisa nge-dust gitu ya Ya makin mantap lah muntunnya Dan saya rasa tidak ada MOBA lain yang memakai fitur kayak itu Berarti Mobile Legends tidak plagiat dong ya untuk fitur yang satu ini ya Oke selanjutnya terjadi peraturan baru untuk rank Mythic Sekarang Mythic poin lebih rendah dari satu poin Player akan kembali ke divisi Legend 1 3 bintang Mantap ya Jadi sekarang player Mythic kalian tidak bisa seenak jidat Kalian lagi main se-ambrado kayak gitu banyak yang nge-troll gitu ya kan Dan sekarang kalau kalian poinnya lebih rendah dari satu Kalian akan di-depak ke Legend 1 3 bintang Mantap ini GG Daripada kita harus stuck di Mythic ya kan Nggak enak dong kalau gitu ya Nanti jasa joki-nya sepi dong ya Kalau udah Mythic semua nggak ada lagi yang pakai jasa joki ya Aduh gila sih ini Nah jadi setelah player kembali ke divisi Legend dan kembali naik ke divisi Mythic Mereka akan mendapatkan 3 poin Dan tidak perlu lagi menyelesaikan placement match Nah jadi ketika kalian berada di usudan turun di Legend Kalian naik lagi ke Mythic Kalian langsung dikasih 30 poin untuk jaga-jaga ya Supaya tidak turun lagi langsung gitu Dan juga tidak usah menyelesaikan 10 match lagi Oke berikutnya di daftar teman game Sekarang nickname dari teman Facebook akan ditampilkan Nah jadi teman-teman bisa tahu nih IGN ini yang punya siapa di teman Facebook kalian Oke selanjutnya sekarang player dapat melihat reader bot rank Dan hasil pertandingan dari mode Magic Cheese dan Cheese TD Jadi sekarang Cheese TD dan Magic Cheese Magic Cheese ini baru ya Magic Cheese ini adalah mode baru yang nanti akan saya upload juga ya Oke teman-teman jadi itulah dia semua pembahasan patch note 1.4.32 Yang sudah hadir di advanced server Mungkin kalian tungguin saja Bakalan segera hadir di original server Persiapkan kalian dengan meta-meta terbaru Dari beberapa patch yang akan segera hadir ini Oke semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa di like, komen, di subscribe Terima kasih atas dukungan kalian semua Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye